Pemirsa kebakaran hutan dan lahan melanda Gunung Sumbing di Kabupaten Temangkung, Jawa Tegah. Naguna menghindari hal yang tak diinginkan ratusan pendaki gunung dievakuasi. 8 pendaki asal Cekerta ini merupakan pendaki terakhir dari sekitar 134 pendaki Gunung Sumbing yang berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan dari Polri, PMI, BPBD, dan Perhutani Temanggung. Para pendaki ini sempat panik saat melihat kebakaran api di sekitar Gunung Sumbing yang terjadi minggu dini hari. Para pendaki tidak sempat sampai ke puncak Gunung Sumbing. Petugas dari Basecamp memperingatkan mereka untuk segera turun begitu terlihat adanya kebaran api. Menurut para pendaki, titik api mulai terlihat sejak mereka berada di pos 3. Sempat panik nggak mas melihat api itu? Sempat sih Pak, semuanya di sekitar pos 3 itu panik, soalnya dari situ jelas banget posisi apinya. Berarti ini nggak sempat sampai puncak? Oh nggak, pas pos 3 ada api itu langsung diturun, disuruh turun semua oleh pihak Basecamp. Menurut Kusino, Asper KPKPH Perhutani Temanggung, lahan yang terbakar berada di petak 27.7 dan meluas ke lahan 23.3, mencapai sekitar 20 hektare. Areal yang terbakar merupakan semak dan ilalang serta riba campur. Satu kendala alam, kendala alam busi sekarang ini adalah angin. Angin cukup besar, mengarah ke arah ke utara. Sehingga kami intrusikan kepada teman-teman sekarang adalah untuk tidak melakukan pemadaman. Kemudian yang kedua adalah sarana pendukung. Sarana pendukung ini karena satu faktor lokasi. Kita tidak mungkin untuk membawa air untuk pemadaman. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Petugas masih menyelidiki adanya unsur kesengajaan atau tidak dalam kebakaran hutan di Gunung Sumpi ini. Dari Kabupaten Temangkung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Anjus melaporkan.